Halo, welcome back to my channel dan kali ini gue akan membahas sedikit tentang salah satu monster support yang menurut gue cukup bagus dan layak banget untuk kalian gedein ya untuk endgame battle dan monster itu bernama Tetra. Tetra adalah monster tipe support yang sangat-sangat bagus banget digunakan di side guild atau guild war atau arena battle ya. Kenapa demikian? Karena Tetra ini memiliki skill pasif dimana setiap trendnya bisa memulihkan HP untuk satu. Ya, dimana yang HPnya terendah akan mendapatkan heal sebesar 15% dari HP Max dia ya dan masih bisa di up plus 20% jadi totalnya adalah 35% dari HP Tetra dan itu gede banget berarti ya. Lalu di skill 2 juga Tetra bisa menghapus efek buruk pada target teman dan memberikan perisai berkekuatan 25% dari Max HP dia dan perisainya ini masih bisa di up plus 30% jadi total perisainya adalah 55% HP Tetra. Wow, untuk skill 1 nya attack berdasarkan HP Max Tetra ya dan berpeluang bisa menghapus satu efek baik. Wow sih ya, menghapus satu efek baik ya. Untuk awaken Tetra, Tetra mendapatkan speed naik 15% bukan 15% sorry, 15% saja. Dan ini juga salah satu penambahan stat yang bagus ya karena memang untuk rotasi tipe speed yang diberikan kepada Tetra ini membuat Tetra itu jadi OP. Oke, dan rune yang gue rekomendasikan adalah tentu saja adalah bio ya, bio dan ini adalah resisten, enduring rune ya. Dan untuk option statnya ini HP HP dan disini tentu aja harus speed ya. Untuk disini artifaknya juga HP HP, untuk statnya sendiri yang gue rekomendasikan adalah mendapatkan speed setinggi-tingginya, HP setinggi-tingginya, lalu resisten 100% dan ini resisten gue masih kurang karena keterbatasan rune, mungkin nanti kedepannya bakalan gue naikin lagi sampai dapat resisten 100% ya. Oke, mari kita tes. Untuk, 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 Tetra ku, Tetra ku, Tetra ku, Tetra ku diubah. Oke, oke kita begini aja testernya ya. Tetra ku jadi defense. Nah. Untuk, Tetra ku kali ini gue tidak akan nge-hit Tetra ku, 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 tetra ku. Tapi lebih kayak nge-hit ke ini ya. Lebih nge-hit ke elemen angin ini ya. nah tuh dia ngeheal nya tetra adalah 7000 dan luar biasa ya lalu skill tetra tadi juga berhasil menghapus efek impisible pada targetnya ya Nah tuh ya tetra ngeheal lagi itu sih yang siapa yang gue tunjukin ya bahwa akhirnya tetra itu cukup mengganggu cukup mengganggu untuk mengeliminasi monster yang dia lagi jaga ya jadi tetra ini adalah salah satu monster yang sangat gue rekomendasikan buat kalian will jika kalian memang udah nggak tahu mau ngebuild apalagi untuk monster tipe healing ya karena meskipun tetra hanya bisa melakukan heal untuk satu teman aja tapi yang diberikan itu pertama cukup besar dan tidak ada cooldown ya karena itu bersifat skill pasif ya yang kedua skill satunya itu bisa menghapus efek buruk dimana itu juga cukup menguntungkan bagi tim yang memiliki tetra ya yang dimana kalau misalkan tim yang dilawannya itu memiliki banyak bahwa ya dia bisa menghilangkan bahwa ya dengan hanya melakukan serangan biasa aja itu OP sih dua skill itu ya menurut gue ya untuk skill tiga nya juga sebenarnya lumayan bagus tapi dia tidak terlalu memberikan efek yang menonjol sih menurut gue ya karena dia hanya bisa menghapus semua efek buruk pada satu tim eh satu tim lagi satu teman ya satu teman dan juga memberikan prisa yang sangat-sangat tebel ya sampai 55% dari HP tetra ya sebenarnya oke sih tapi nggak terlalu gimana ya menurut gue nggak terlalu oke nggak terlalu OP sih untuk skill silunya ya yang lebih menonjol itu di bagian skill 1 dan skill tiganya oke karena kalau cuma sil aja gua rasa semua orang itu pasti bisa mecahin silensi tetra tapi untuk mencegah di musuhnya ini apa ya untuk mencegah musuhnya ini mendapatkan heal dari tetra itu yang sebenarnya menjadi tantangan ya terutama apalagi si tetra ini memiliki HP yang bener-bener luar biasa tebel ya wah itu menghilangnya makin banyak tuh makin susah lagi ya dan disini juga dia bisa mengurangi durasi semua efek buruk kecuali pelumpuh nah jadi kalau kalian terkena armor break ya si tetra ini bisa mengurangi durasi efek buruknya yang tadinya dua trend jadi cuman satu trend aja wow nah ini yang memang salah satu monster yang gua bisa bilang MB4 rasa MB5 ya oke dan gua akan akhiri aja konten tentang tetra ini semoga kalian yang punya tetra langsung bisa membuild tetra ya karena tetra ini sangat worth it banget buat dibuild terutama kalian yang sedang mencari tipe healer atau yang bisa melindungi seperti anubis ya karena tetra ini juga sangat-sangat populer di kalangan site battle maupun arena konten ya oke yang suka silahkan di like dan kalau kalian masih pengen lihat lagi video-video selanjutnya tentang build summon award di channel gua silahkan di subscribe karena gua bakalan buat terus dan kalau kalian pengen request misalkan ingin tahu build tentang salah satu monster silahkan di komen aja kalau gua merasa mampu untuk memberikan saran kepada kalian maka gua akan memberi membuat sebuah video tentang monster yang kalian tanyakan oke eh semoga terhibur dengan konten kali ini see you di next video saya undur diri dulu salam gamers dadah adah 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 adah